Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah wahai yang maha menata berkahi majlis ini Catatkan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Allah Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan Wayaqinan sadiqan Wa qalban khosian Wa lisanan zakiran Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatih Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbalan Duhai yang maha menata berkahi Tolonglah kami agar kami selalu ingat padamu Senantiasa bersyukur padamu Dan bisa mengabdi kepadamu dengan benar Ya Allah Golongkan kami menjadi orang yang istiqomah mengingatmu Taqabbal minna ya'arhamarrahimin Innaka antas sami'ul alim Amin ya rabbal alamin Taqabbal allahu minna wa minkum Semoga Allah menerima semua amal-amal kita Apa kabar Sudah terasa kan Sudah terasa perubahannya sesudah Ramadan Kesuksesan Ramadan kita Salah satu alat ukurnya adalah Sesudah Ramadan Sudah berapa banyak kemasjid yang sudah berkurang Sudah berapa banyak tahajud yang hilang Sudah berapa banyak Quran yang terlupakan Sudah berapa pelit Sudah kumat lagi Yang kangen-kangen lihat maksiat sekarang lebih bebas lagi Bahaya Apa sih yang membuat kita cepat rontok Apa sih sumber masalahnya yang membuat kita Cepat turun iman ini Masalah jadi ribet lagi Rasanya Ramadan lebih ringan hidup ini Sekarang kok jadi ribet lagi Baik-baik waktu Ramadan itu Sekarang galak-galak lagi Apa Cung siapa yang tahu hadiahnya umroh Umroh sama-sama Ketemuannya di depan masjidil haram Kesana Masing-masing lah Bukannya amin Mulah ketawa lagi Atau jangan pengen diongkosin Dek ini Maaf ya Pip Kehalangan gak oleh Kopea Dia lagi miring Kopeanya Gak apa-apa Saya tidak berani menyuruh pindah Hanya meminta kesadaran saja Ayo Pengen tahu tidak Sumber Semua sumber masalah dalam hidup kita Ada sebetulnya satu yang menyebabkan Hidup ini jadi tidak tenang Jadi ribet Jadi banyak masalah Akhlak jadi kurang baik Ibadah jadi kurang bagus Maksiat jadi lancar Jadi gampang Emosian Apa intinya sumber masalahnya Kurang apa Kurang zikrullah Itu intinya Karena kalau yang berzikir itu Fadzkuruni Adzkurkum Orang yang ingat kepada Allah Allah ingat kepadanya Ingatnya Allah kepada kita Sebetulnya semua tidak ada yang lepas dari Allah Semuanya Makhluk itu ciptaan Allah Didesain oleh Allah Milik Allah Diurus oleh Allah Walaupun gak ingat ke Allah Juga tetap Yang ngurus adalah Allah Tetapi yang zikrullah Itu akan diperlakukan spesial oleh Allah Jadi kalau Al-Quran Cuma satu ayat Al-Baqarah 152 Padzkuruni Adzkurkum Wasyukuruli Wala takfurun Maka ingatlah padaku Aku ingat padamu Bersyukurlah padaku Janganlah kamu ingkar Kalau itu saja Cuma satu Itu selesai tuh Kita ingat Allah Kenapa? Karena Diturunkannya Diutusnya para nabi Untuk apa coba? Memperkenalkan Allah Memperkenalkan Amal yang mendekatkan ke Allah Perbuatan yang menjauhkan dari Allah Supaya apa? Supaya makhluk manusia Mengenal Allah Dan patuh ke Allah Semua nabi itu Tugas utamanya adalah Memperkenalkan Allah SWT Dan amalan yang mendekatkan Menjauhkan Serta Konsekuensi Kalau kamu taat Ini manfaatnya Kalau kamu tidak taat Ini yang kamu pikul Itu Al-Quran Diturunkan Untuk mengenal Allah Yang terbanyak disebut dalam Al-Quran Pasti Allah Ummul Quran Al-Fatihah Itu berisi tentang Pengetahuan tentang Allah Ayat Yang paling mulia Ayat kursi Itu pun tentang Allah Sepertiga Al-Quran Al-Ikhlas Itu tentang Allah Rukun Islam Ayo Rukun Islam ada berapa? Satu Rukun Islam Isinya lima Ya Beriman Yang pertama Apa? Syahadat Itu zikrullah Sholat Apa? Zikrullah Wa akimis sholat Lidzikri Dan dirikanlah sholat Untuk mengingatku Saum Itu zikrullah Zakat Itu juga zikrullah Haji zikrullah Rukun iman Iman kepada Allah Udah pasti zikrullah Iman kepada Malaikat Allah Iman kepada Kitab Allah Iman kepada Nabiullah Utusan Allah Iman kepada Hari akhir Yang ditetapkan Allah Iman kepada Khodo dan Kodar Itu pun ingat Kak Allah Jadi Kalau mau disimpulkan Siapa nih Orang yang Paling Sukses Dalam hidup ini Sederhana Jawabannya Orang yang Paling Banyak Zikrullah Kenapa Jadi Dimikir Begini Laku ya Kita Sholat Duhur Barusan Ingat Siapa Eh Udah mulai Bohong Kita Jauh-jauh Ke masjid Giliran Sholat Takbir Aja Enggak Ingat Ke Allah Mulut Memang Menyebut Nama Allah Tapi Hati Belum Tentu Ke Allah Jadi Bapak Ibu Sekalian Kalau Bapak Ibu Ingin Mengetahui Sumber Masalah Dalam Hidup Kita Ini Adalah Terlalu Sedikit Ingat Kepada Allah Sebetulnya Itu Ciri Munafikin Karena Orang Yang Munafik Itu Bukan Tidak Ingat Allah Tapi Sedikit Ingat Kepada Allah Perintah Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 41 Ya Ayyukal Ladina Aman Zikur Allaha Zikran Kathira Jadi Perintah Zikir Yang Sebanyak Banyaknya Saya Bacakan Pendapat Imam Ibn Kasir Tentang Dari Perkataan Ibn Abbas Beliau Sesungguhnya Allah Tidaklah Mewajib Memerintahkan Sebuah Kewajiban Atas Hambanya Melainkan Menyebutkan Batas-batas Kewajiban Tersebut Dan Memberikan Ujur Bagi Yang Tidak Mampu Melakukannya Jadi Setiap Perintah Allah Itu Ada Batas-batasnya Dan Memberikan Ujur Bagi Yang Tidak Mampu Kecuali Zikrullah Allah Tidak Membatasi Kewajiban Berzikir Ini Dengan Batasan Tertentu Dan Tidak Pula Memberi Ujur Sarih 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 Bisa Walaupun Tidak Dibuka Lidahnya Mulutnya Allah Tidak Membatasi Kewajiban Berzikir Dengan Batasan Tertentu Dan Tidak Pula Membeli Ujur Bagi Orang Yang Meninggalkannya Kecuali Yang Tidak Sengaja Jadi Sekarang Kita jadi Tahu Sumber Masalah Ada Hadis Sohih Masalah Ladi Yadkuru Rabbahu Walladhi La Yadkuru Rabbahu Masalah Hayi Wal Mayit Perumpamaan Permisalan Orang Yang Zikrullah Dan Yang Tidak Zikrullah Seperti Perumpamaan Orang Hidup Dan Mayit Ini Luar Biasa Pentingnya Jadi Kita Ini Baru Dinilai Oleh Allah Ketika Ingat Kepada Allah Kalau Kita Lupa Kepada Allah Berarti Kita Ini Atulah Jawab Hadiri Zombie Bu Ingat Ceramah Yang Lalu Kalau Ibu Ngobrol Dengan Suami Di Kamar Ngaler Ngidur Tidak Ida Tidak Ada Nyambung Ke Allah Maka Kamar Ibu Kamar Apa Namanya Kamar Jenajah Kamar Mayit Naik Mobil Kesini Gak Ada Ingat Ke Allah Ngobrol Dengar Musik Bercanda Kemarin Itu Banyak Itu Mobil Jenazah Berseliberan Waktu Mudik Tidak Ada Ingat Ke Allah Benar Benar Tidak Dicatatkan Itu Sebuah Kebaikan Jadi Kalau Kita Mau Istiqomah Memulai Dari Mana Ini Dari Sini Istiqomah Karena Istiqomah Yang Lain Itu Akan Dimudahkan Oleh Allah Ketika Kita Mulai Istiqomah Zikrullah Ada Yang Nanya Gimana Supaya Zikrullah Kan Begini Hadis Sohi Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Hendaklah Berkata Baik Atau Diam Ranking Penggunaan Lisan Ini kan Ranking Tertinggi Berkata Baik Kalau Belum Mendapatkan Niat Isi Dampak Untuk Bicara Baik Maka Pilihannya Adalah Diam Cuma Dua Ini Turun Dari Sini Namanya Sia Sia Ini Sudah Menunjukkan Iman Yang Lemah Turun Dari Sini Maksiat Jadi Dekatnya Apa Yang disebut Falyak Falyakul Khairan Zikrullah Dan Amar Ma'ruf Nahim Mungkat Dari Mana Deketnya Ke Zikrullah Dari Diam Makanya Maaf Bagi Yang Suka Bicara Maksiat Agak Jauh Tugas Zikrullah Bicara Sia-sia Itu Dekatnya Kemaksiat Nanti Maka Maka Kalau Ingin Bisa Banyak Dimudahkan Allah Zikr Di Antara Kuncinya Adalah Jagalisannya Bagi Yang Suka Celetak Celetuk Banyak Komentar Segala Dikomentari Segala Diceritakan Segala Ditanyakan Segala Dijawab Pada Tidak Ada Yang Bertanya Segala Dijelaskan Ini Awal Awal Terhijab Dari Zikrullah Kapan Saja Zikrullah Alladzina Yadkurun Allaha Qiyamah Wa Ku'udah Wa Ala Junubihim Wa Yatafakkaruna Fi Khol Kissama Wati Wal Ard Rabbana Ma Kholak Tahada Bahatila Ali Imran 191 Benar Inna Fikhol Kissama 191 Ya Nah Semuanya Sudah Tahu Tapi Rendah Hati Ya Berdiri Duduk Berbaring Artinya Segala Keadaan Ada Sebuah Hadis Yang Sangat 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 Penting Untuk kita Tahu Keutamaannya Sudah Tahu Belum Belum Kan Belum Disebutkan Nah Ini Keutamaan Zikir Bismillah Ini Hadis Dari Riwayat Imam Tirmiji Al-Hakim Mengatakan Bahwa Sanad Hadis Ini Sahih Boleh Saya Bacakan Ya Dari Abu Darda Radhi Allahu Anhu Kala Rasulullah Sallallahu Adaihi Wasallam Ala Unabbi'ukum Bi khairi A'malikum Maukah Ku beritahukan Kepada Kalian Amalan Yang Paling Baik Ini Paling Baik Ranking Tertinggi Khairu A'malikum Wa Ajkaha Indah Malikikum Dan Paling Suci Menurut Rabb Kalian Wa Arfa'iha Fi Darujatikum Yang Paling Tinggi Derajatnya Untuk Kalian Waduh Luar biasa Nih Wa khairul Lakum Min Infaq Dahabi Wa Fiddah Yang Lebih Baik Daripada Men Infakan Emas Dan Perak Dan Lebih Baik Dari Bertemu Musuh Kalian Menebas Atau Mereka Yang Menebas Kalau Zaman Dulu Main Tebas Tebasan Kolubala Ya Rasul Allah Para sahabat Mengatakan Tentu Ya Rasul Lalu Beliau Menjawab Zikrullah Ta'ala Ini Dasyat Sekali Yang Paling Baik Paling Suci Paling Meninggikan Derajat Lebih Baik Daripada Menafkakan Harta Seluruhnya Bertempur Di jalan Allah Maka Itu adalah Zikrullah Ta'ala Jadi Bapak Ibu Siapa Nih Di antara Jamaah Ini Yang Paling Tinggi Derajatnya Di sisi Allah Siapa Nih Yang Paling Hebat Kedudukannya Di sisi Allah Siapa Di antara Yang hadir Ini Yang Paling Banyak Zikrullah Bukan Banyak Ilmunya Saja Banyak Zikrullah Mikir Semua Pantes Saya Menderita Pantes Memang Kita Sedikit Sekali Ingat Allah Mau Keluar Rumah Juga Enggak Ingat Allah Ada Mulut Mengucap Kan Maaf Zikrullah Itu Setidaknya Minimal Lima Tingkatannya Ada Yang Niat Zikir Tapi Dia Zikir Tidak Ingat Dia Lagi Zikir Padahal Mau Zikir Contohnya Siapa Kita Coba Niat Sholat Sholat Kan Zikrullah Mulut Zikir Allahuakbar Hati Ikut Ingat Allah Banyak Yang Tidak Ingat Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Amin Itu Zikrullah Al-Quran Ingat Allah Belum Tentu Subhanah Tidak 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 Juga Ingat Allah Rabbik Firli Warhamni Wajburni Ada Ada Istikrullah Istikrullah Tapi Niat Zikr Itu Lebih Baik Dibanding Yang Tidak Ada Niat Zikr Dan Tidak Berzikir Benar Lebih Baiklah Hanya Gradnya Sangat Menjengkelkan Naik Dari Itu Zikrullah Nya Adalah Kita Sadar Sedang Berzikir Subhanallah Subhanallah Ingat Subhanallah Subhanallah Astagfirullah Astagfirullah Allah Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Sadar Dia Sedang Berzikir Tau Subhanallah Tapi Belum Paham Makna Ayo Berapa Banyak Yang Subhanallah Hanya Ingat Subhanallah Saja Allahuakbar Ingat Lagi Nyebut Allahuakbar Tapi Tidak Menjiwai Makna Itu Sudah Naik Daripada Yang Lebeng Sama Sekali Kayak Tadi Ya Subhanallah 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 Kalau yang tidak ingat Subhanallah Subhanallah Lempeng Kalau ini Subhanallah 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 Allahuakbar Sami Allahu Liman Hamidah Dia ikuti Bacaannya Tapi Belum Paham Maknanya Naik Lagi Paham Maknanya Subhanallah Maha Suci Engkau Ya Allah Alhamdulillah Hati Itu Segala Puji Bagimu Ya Semesta Alam Astagfirullah Al-Azim Ampun Saya Allah Wahai Yang Maha Aku Ketika Dibaca Istighfarnya Zikirnya Juga Paham Maknanya Bukan Hanya Hapal Kata Katanya Kira Kira Yang Lebih Menjiwai Yang Mana Yang Ketiga Sudah Pastilah Saya Nanya Sudah Tahu Jawabannya Karena Kalau Telat Jawab Saya Jadi Cengkel Sendiri Mending Saya Jawab Sendiri Sudah Sudah Tahu Jawabannya Dan Memudahkan Urusan Orang Lain Itu Kebaikan Sedang Kalau Saya Nanya Membuat Saudara Tertekan Itu Tidak Baik Jadi Nunduk Yang Tau Kan Itu Kasian Otot Lehernya Lanjut Itu Sudah Mulai Enak Alhamdulillah Alhamdulillah Kirabbin Ademin Ada Yang Keempat Yang Keempat Adalah Tingkatan Yang Lebih Baik Ada Isinya Kalau Kalau Tadi Sudah Kemaknanya Kalau Yang Kedua Tadi Hanya Kepada Kata-katanya Alhamdulillah Yang Kedua Sudah Ada Jiwanya Nah Yang Ketiga Ada Isinya Maksud Isinya Begini Astagfirullah Radhim Sudah Tahu Ampuni Saya Ya Allah Kebayang Itu Dosa Yang Dilakukannya Astagfirullah Tadi Mata Saya Tidak Terjaga Astagfirullah Tadi Omongan Saya Berlebihan Astagfirullah Tadi Makanan Kucing Malah Saya Makan Astagfirullah 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 Tadi Ada Yang Minta Minta Bukannya Saya Kasih Malah Saya Hardik Malah Ditelat Astagfirullah Astagfirullah Ya Allah Tadi Ujub Wih Keren Banget Saya Merasa Keren Pada Aslinya Enggak Astagfirullah Astagfirullah Mulai Berisi Oh Itu Nikmat Itu Itu Yang Suka Mengeluarkan Air Mata Zikir Yang Memang Berisi Contoh Lain Allahu Akbar Kata Imam Ibnu Qayyim Semoga Allah Merahmati Beliau Kunci Sholat Kusuh Itu Di Antara Kunci Utamanya Takbir Harusnya Ketika Allahu Akbar Allah Maha Besar Pencipta Penguasa Penggenggam Jagad Semesta Alam Yang Madasyat Semuanya Ada dalam Kekuasaan Allah Yang Maha Besar Segala Sesuatu Selain Allah Ciptaan Allah Kecil Bagi Allah Itu Hilang Harusnya Jadi ketika Takbir Mau Sholat Kalau Zikirnya Benar Selesai Itu Selain Allah Itu Ayo STI Suami Takut Istri Allah Habis Itu Istri Sekejap Setidaknya Waktu Sholat Memang Kambuh Nanti Sesudah Gimana Ketika Ingat Lagi Istri Takbir Lagi Oh Para Mujahid Yang Ikhlas Mendengar Musuh Allahu Akbar Zik Semua Musuh Itu Adalah Ciptaan Allah Makhluk Milik Allah Kecil Tidak Ada Apa-apanya Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Orang Yang Takbirnya Bagus Enggak Mungkin Habis Tung Selatur Allah Makan Dimana Ya Masa Pedak Yang Dihingat Lagi Yang Punya Selop Baru Allah Selop Saya Jangan Jangan Ada Yang Minat Mulut Nyebut Allahu Akbar Yang Diingat Selop Pedak Betapa Banyak Yang Masuk Kedalam Solat Kita Karena Zikir Takbir Kita Belum Sampai Kemakna Benar Jawab Itu Alhamdulillah Masih Ingat Kisah Bapak Bapak Yang Punya Rumah Di Kampung Ada Pengusaha Tuan Tanah Yang Kerjanya Beli Tanah Jengkel Sekali Sama Sepetak Tanah Kecil Dan Rumah Gubuk Yang Tidak Mau Dijual Ini Cerita Ya Itu Orang Benar Benar Gak Tahu Diri Semua Tanah Sekitarnya Sudah Dibeli Tinggal Yang Itu Jadi Orang Kaya Ini Tiap Hari Memikirkan Tanah Orang Ini Tanah Dia Nggak Disyukurin Tanah Orang Yang Dipikirin Karena Tidak Mau Dijual Didatengin Itu Ternyata Sedang Sholat Duhah Sesudah Sholat Duhah Kakek Tua Ini Sambil Berlinang Air Mata Alhamdulillah 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 Ya Allah Duh Nikmat Sampai Yang Mendengarnya Pun Katanya Ikut Merasa Takjub Lihat Kok Bisa Syukur Sebegitu Nikmatnya Ketika Diketuk Pintu Tok Tok Alhamdulillah Ya Allah Sambil Pegang Telinga Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Ya Allah Kurang Lebih Gitulah Pak Saya Ini Tetanggamu Lihat Alhamdulillah Ya Allah Kenapa Bapak Bapak Alhamdulillah Terus Saya Sedang Mensyukuri Diberi Umur Diberi Nikmat Sholat Diberi Tempat Berteduh Betapa Nikmat Luar Biasa Bapak Ketuk Pintu Saya Ingat Telinga Masih Normal Alhamdulillah Bapak Mengucapkan Salam Saya Bahagia Ada yang Mendoakan Bapak Nyuruh Melihat Alhamdulillah Orang Kaya Ini Ya Allah Saya Punya Rumah Tanah Aset Dimana-mana Yang saya Tidak Punya Bahagia Karena Saya Tidak Tahu Syukur Pulang Ke Rumah Bu Saya Tahu Kenapa Hidup Kita Tidak Bahagia Walaupun Dunia Melimpah Ruah Kita Tidak Tahu Syukur Tidak Pernah Memuji Kata istrinya Alhamdulillah Akhirnya Sadar Emang Bapak Memikirnya Ngumpul Ngumpulin Aja Terus Mau dibawa Kemana Pah Ya Bu Sekarang Saya Sadar Udah Itu Kasih rumah Terselah Mereka Mau jual Atau Enggak Bapak Enggak Usah Pikirkan Tanah Orang Beri Rumah Bapak Banyak Rumahnya Datang Lagi K K Sudah Menyadarkan Diri Saya Saya Sekarang Sadar Hidup Saya Hanya Diperbudak Oleh Keinginan Diperbudak Oleh Yang Tidak Ada Saya Jarang Menyik Sebagai Rasa Terima Kasih Kakek Silahkan Pindah Salah Satu Rumah Yang Kakek Nanti Suka Kakek Tidak Usah Mikir Apa Ibadah Saja Yang Bagus Semua Keperluan Kakek Saya Cukupin Enggak Usah Pikirkan Rumah Ini Dijual Atau Tidak Pergi Sana Gitu Kenapa Kakek Dikasih Yang Bagus Malah Nyuruh Pergi Rumah Sebesar Ini Sudah Susah Nyukurin Apalagi Dikasih Rumah Gede Pergi Jauh Banget Dengan Kita Kita Merumah Orang Yang Dipikirin Mobil Orang Yang Dipikirin Istri Orang Ini Kebenarannya Tidak Diselidiki Tetapi Hikmahnya Bisa Ditafakuri Kita Makaya Enggak Syukur Enggak Itu yang Membuat Berlipat Lipat Deritanya Nah Zikir Yang Keempat Itu Udah Benar-benar Berisi Subhanallah Maha Suci Engkau Ya Allah Semua Perbuatanmu Sempurna Tidak Ada Yang Kurang Tidak Ada Yang Cacat Tidak Ada Yang Tidak Sempurna Maha Suci Engkau Dari Segala Kesempurnaan Yang Terbayangkan Oleh Hambamu Kita Menyebut Allah Maha Sempurna Tidak Ngerti Kesempurnaan Kita Seperti Apa Tidak Tidak Bisa Dibandingkan Halo Terus Kan Engkau Nih Masih Kuat Makin Jauh Doa Tenang Ada Lagi Yang Kelima Nah Yang Kelima Ini Zikrullah Bukan Hanya Pada Momen Tertentu Kalau Tadi Kan Pada Waktu Sholat Pada Waktu Doa Kalau Ini Zikrullah Itu Di Dalam Hadis Anta Budallah Ka Anna Kat Taruh Fa Ilam Tak Taruh Fa Innahu Wa Innahu Yaruh Jadi Yang Zikir Paling Top Itu Adalah Yang Setiap Saat Merasa Ditatap Diperhatikan Didengar Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Puncaknya Zikrullah Itu Kalau Sudah Yakin Allah Maha Menatap Dan Semua Yang Ada Ini Adalah Makhluk Ciptaan Allah Makhluk Milik Allah Makhluk Dalam Genggaman Allah Sudah Sudah Itu Paling topnya Waliullah Kan Seperti Latihan Kita CSY Apa Bukan SBY Bukan CSY Cara Latihannya Adalah Cepat Kembalikan Kepada Allah Dalam Urusan Apapun Apapun Langsung Ke Allah Ingin Sesuatu Apapun Ke Allah Kenapa Karena Yang kita Inginkan Pasti Milik Allah Pasti Dalam Genggaman Allah Pasti Hanya Baru Bisa Terjadi Dengan Ijin Allah Awal Masalah Kita Adalah Lambat Kembali Ke Allah Takut Sesuatu Kembali Ke Allah Karena Apapun Yang kita Takuti Pasti Ada Dalam Kekuasaan Allah Tidak Bisa Memberimu Darat Tanpa Ijin Allah Gak jauh Manusia Cuman Ingin Takut Cinta Cuman Itu Benar Bapak Mau pulang Ke rumah Ingat Siapa Ingat Istri Ingat Allah Mana yang Menggelisahkan Jawab Bukan ketawa Pak Gak mungkin Gak ingat Sebab itu Istri saya Ingatnya Dikit Pas ingat Ke Allah Istri Ciptaan Allah Istri Mili Allah Istri Amanah Allah Istri Ujian Dari Allah Istri Yang Menggenggam Adalah Allah Yang Membulak Balik Hati Istri Adalah Allah Kecil Tapi tetap Marah Istri Menggugurkan Dosa Suami Terimalah Kemarahan Istri Sebagai Nasib Menggugur Dosa Adirin Tapi Ngomongnya Gak enak Ngomong Gak enak Itu Kafarah Sebagai Pengingat Atas Dosa Yang Kita Lakukan Musibah Apapun Yang Menimpamu Karena Tanganmu Sendiri Dosamu Gak Ada Yang Bisa Menghentikan Selain Allah Tidak Ya Allah Ini Sudah Dua Setengah Jam Udah Tinggal Lapor Kepada Yang Maha Tau Kenapa Allah Maha Tau Masih Tetap Dilaporin Eh Jangan Rewel Ibadah Doa Itu Ibadah Cepat Dalam Hal Apapun Apapun Kembalikan Ke Allah Tadi Pas Jalan Ini Direktur M.K. Travel Berkata A Dolar Sekarang Meningkat Juga Real Harganya Meningkat Bagaimana Jawabannya Ya Gak Apa Terserah Allah Ya Gak Akan Terjadi Tanpa Izin Allah Itu Ujian Saja Nanti Gimana Misal Kalau Untungnya Jadi Kecil Ya Kalau Rezeki Kita Segitu Ya Pasti Segitu Yang Akan Datang Besar Kecilnya Itu Tergantung Rasa Syukur Kita Harusnya Untungnya Semiliar Jadi Cuman 990 Miliar Dasar Pelis Gapap Berapa Dikasihnya Oleh Allah Syukuri Saja Kan Yang Membuat Bernilai Itu Bukan Jumlah Tapi Barokahnya Karena Syukur Begitu Jangan Rewe Wah Hari ini Keputusan MK Saya Pengacara Bukan Capres Bukan Nyoblos Cuman Kebagian Satu Suaranya Ya Udah Tinggal Doakan Aja Dagi Mana Tuk Tuktil Mulkam Mantasya Watangzi Ul Mulkam Mantasya Allah Yang Menakdirkan Siapa Yang Jadi Presiden Di negeri Ini Karena Jabatan Itu Sebagai Beri saya Kesabaran Sayang Aku Saya Salah Sendiri Pakai Nanya Harusnya Nggak usah Nanya Jabatan Itu Ujian Wah Saya Merdeka Jadi Kasian Kakek Prabowo Dan Degibran Ya Kan Cocok Kalau Nggak Boleh Ada Tendensi Apa-apa Hadirin Beliau Kasian Harus Mempertanggungjawabkan 280 Juta Orang Di hadapan Allah Ngede Ngeyepok Itu Oh Dan Pasti Berhenti Suatu Saat Berakhir Jabatannya Jadi Presiden Dan Berakhir Pula Jadi Manusia Oh Iya Buka Meninggal Suatu Saat Sama Kita Jadi Kasian Jatohnya Kalau Lihat Presiden Manusia Yang Patut Dikasihani Nggak Sanggup Itu Makanya Bapak Nggak Usah Pengen Jadi Presiden Siapa Yang Mencalonkan Istri Juga Belum Tentu Wah Jadi Presiden Saya Aja Satu Nggak Keurus Nah Hadirin Udah Ingat Allah Yang Menetapkan Doakan Mau Tidak Dikasih Amalan Yang Membuat Kita Lebih Mudah Zikir Selain Beragam Zikir Al-Quran Tilawah Quran Tadarus Muroja'ah Menafakuri Ini sedang Majelis Zikir Tapi Ada Salah Satu Zikir Salah Satu Bentuk Zikrullah Yang Ini Efeknya Multi Sekali Sudah Pastilah Kalau Zikir Itu Menenangkan Zikir Zikir Bisa Mencegah Dari Kemungkaran Kalau Zikir Kita Bagus Kita Ada Remnya Kalau Zikir Kita Bagus Tenang Zikir Kita Bagus Ikhlas Zikir Kita Bagus Syukur Zikir Kita Bagus Sabar Zikir Kita Bagus Tawakah Pokoknya Kalau Zikir Bagus Multi Efek Kemana Mana Nah Ada Yang Lain Diamalkan Tapi Yang Satu Ini Sepertinya Lebih Cocok Dengan Wajah Saya Daripada Nyebut Saudara Saudara Gak Minat Saya Dan Saudara Rahean Salah Satu Zikrullah Yang Masya Allah Itu Akan Mudah Kita Amalkan Adalah Doa Doa Itu Zikir Hadir Ad Doa Huwal Ibadah Doa Itu Ibadah Doa Itu Ibadah Nah Doa Itu Allah Sangat Suka Dalilnya Apa Apabila Hamba Hambaku Bertanya Kepada Wahai Muhammad Tentang Aku Tentang Allah Katakan Aku Adalah Dekat Aku Mengabulkan Doa Doa Permintaan Apabila Berdoa Kepadaku Maka Andalah Patuhi Perintahku Beriman Padaku Agar Senantiasa Dalam Kebenaran Doa Itu Tidak Ada Yang Bisa Menalah Kodo Takdir Selain Doa Jadi Dengan Doa Bisa Oleh Allah Ditakdirkan Dari Satu Takdir Ketakdir Lain Mulailah Doa Doa Itu Zikir Hadir Hadis Lain Walaupun Lemah Mukhul Ibadah Saripatinya Ibadah Doa Tidak Memerlukan Perantara Karena Allah Maha Dekat Maha Mendengar Maha Memperhatikan Sebelum Mulut Kita Mengucapkan Doa Sebetulnya Allah Sudah Tahu Apa Yang Mau Kita Minta Keren Kan Dan Doa Udu'uni Astajiblakum Berdo'alah Kepadaku Kabulkan Ini Bisa Menjadi Solusi Banyak Hal Bangun Tidur Alhamdulillah Alladhi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihin Doa Sebagai syukur Kepada Allah Lihat Suami Lihat Istri Doa Jangan Jangan Gak Boleh Gitu Karena Ibu-ibu Sebelum Tidur Nonton Drakor Drama Korea Terus Ketiduran Pas Bangun Lihat Suami Kok ada Kakek-kakek Di sebelah Saya Jangan Sitnah Begitu Ibu Berarti Nenek Lihat Pendamping Hidup Doa Ya Allah Rabbana Hablana Min Azwadina Wazurriyatina Kurrota Ayun Wajana Lilmuttaqina Imam Al-Furqan 74 Kalau Belum Bisa Begitu Doa Ya Allah Ampuni Sayangi Pendamping Hidup Saya Ini Muliakan Akhlaknya Lembutkan Hatinya Jangan Dibangunin Nanti Tersinggung Ya Allah Bangun Semoga Lembut Hati Tidak Pemarah Tidak Pelit Justru Doa Rahasia Itu Yang Membuat Luar Biasanya Doa Kita Diaminkan Oleh Malaikat Dan Didoakan Yang Sama Untuk Kita Saya Dengar Tadi Ustadz Abu Marwah Selama Tentang Mendoakan Orang Lain Wih Itu Keren Banget Itu Bisa Setiap Waktu Tidak Sengaja Lihat Iklan Misal Yang Masih Terbuka Auratnya Tembak Pakai Doa Tapi Jaga Pandangan Ya Jangan Ya Allah Ciptaan Mu Asya Allah Asya Tolong Ya Seng Soleh Enggak Usah Cengar Cengir Gitu Berapa Banyak Maaf Ya Yang Dulu Tidak Menutup Aurat Jadi Artis Dan Sekarang Menutup Aurat Dan Ikut Dalam Da'wah Benar Sangat Boleh Jadi Ada yang Mendoakan Mungkin Ibu Bapaknya Mungkin Kakek Neneknya Mungkin Gurunya Mungkin Pembantunya Ya Allah Majikan Saya Ini Diuji Oleh Mucantik Badannya Bagus Jadi Maunya Kelihatan Terus Tutup Auratnya Ya Allah Dia Sudah Jadi Jalan Rezeki Bagi Saya Tolong Ya Didengar Oleh Allah Tidak Ada Satupun Doa Yang Tidak Didengar Tuh Makanya Nanti MK Mengabulkan Atau Tidak Atau Apapun Kita Bisa Apa Selain Doa Benar Kalau Tersisa Cuman Satu Doa Ini Doa Apa Kalau Buat Orang Lain Doakan Pemimpin Supaya Bisa Adil Kalau Pemimpin Adil Tanda Tangannya Membawa Kemaslahatan Jangan Suka Giba Udah Kamu Jadi Hakim MK Saja Kita Harus Tahu Diri Ya Maaf Seperti Ini Kalau Kita Ini Segede Kelingking Supaya Manfaat Apa Yang Kita Lakukan Ngedorong Drem Patah Kelingking Nangkut Batak Patah Kelingking Nih Beres Bersih Maaf Ya Tahu Dirilah Jangan Segala Dibahas Benar Saudara Hakim MK Bukan Bukan Ya Udah Silahkan Ya Saudara Berfikir Tetapi Nyambung Ke Allah Tidak Tidak Nyambung Ke Allah Pasti Bermasalah Ayo Doa Bangun Tidur Doa Lihat Pakaian Doa Ngaca Apa Yang Bisa Dilakukan Kalau Kita Bercermin Ibu Apa Yang Mau Dilakukan Mau Narik Narik Ini Supaya Enggak Keriput Dilepas Balik Lagi Mau Dijepit Sini Pake Jepitan Jemuran Ya Allah Wajah Ini Milik Allah Ciptaan Allah Terserah Dia Mau Dibikin Keriput Mau Dibikin Beruban Gak Apa Masa Kita Kayak Bayi Terus Capek Ibu Pengen Awet Mudah Capek Ibu Terus Mengapain Awet Mudah Nyiksa Diri Jadi Pakaian Dimudah Mudahin Semua Orang Udah Tahu Udah Tua Ya Kenapa Kenapa Kita Harus Mati Matian Ingin Ingin Kelihatan Kayak Dulu Terus Ada Masanya Masa SD Udah Selesai Masa SMA Udah Selesai Centilnya Lucu Udah Habis Waktunya Sekarang Dipaksakan Pakai Seragam SMA Bisa Sih Ya Tapi kan Kalau dulu Lucu Sekarang Lebih Lucu Pernah Lihat Yang Reuni Anak SMA Tapi Lulusan Tahun 80 Sekarang Dipakai Itu Ramai Sekali Saling Ngetawain Jadi Dosa Ya kan Kan Bentuknya Jadi Beda Mau Ngelucu Model Dulu Juga Garing Eh Mumpung Ingat Bagi Saudara Yang Mau Reuni Bukan Tidak Boleh Tapi Harus Lebih Hati-hati Kecenderungannya Ada CLBK Tahu CLBK Cinta Lama Bersemi Kembali Terus Gaya Mainnya Jadi Kayak Anak-anak Dulu Gurau Ngebuka Aib Kelakuannya Jadi Kurang Sopan Kalau Tidak Hati-hati Itu Banyak Mudaratnya Berusaha Mengenang Masa Lalu Padahal Yang Dikenangnya Dosa Dan Tidak Merasa Bersalah Hati-hati Ini memang Gak ada Remeng-remeng Bakal Jadi Kiai Astagfirullah Doa Apapun Doa Termasuk Lihat Orang tua Doa Kalau ada Potretnya Doa Lihat Anak Doa Sebelum Bicara ke Anak Itu Doa Kalau Membangunkan Anak Untuk Sholat Ingat Hanya Tangan Yang Ketubuh Anak Tapi Hati Lisan Ke Allah Bangun Sayang Sudah Hampir Adaan Subuh Ya Allah Anak Ini Ciptaan Milikmu Hanya Engkau Yang Kuasa Membangunkan Hanya Dengan Hidayah Taufikmu Anak Ini Bisa Ke Masjid Tolonglah Ya Allah Hasbun Hasbun Bangun Sayang Beda Dengan Yang Tidak Jikir Bangun Bangun Kata Anak Aneh Temen Saya Sholatnya Bulang Betong Lemah Lembut Ibu Rajin Sholat Bengis Begini Salah Karena Hanya Mengandalkan Diri Sama Pak Bapak Ibu Ngobrol Doa Tapi kan Bukan Fir'aun Gak Apa Doa Doa Tidak Usah Berpanjang Kata Tidak Usah Berusaha Meyakinkan Dengan Sumpah Demi Allah Saya Tidak Bagaimana Gak Usah Begitu Amat Demi Allah Saya Tidak Berdosa Allah Tahu Boong Tenang Saya Ya Allah Engkau Tahu Saya Tidak Seperti Yang Disangkakan Saya Tidak Mau Berbanyak Bicara Karena Engkau Yang Maha Kuasa Membulak Balik Hati Doa Tidak Usah Berargumen Yang Membuat Kita Jadi Tergelincir Doa Hadirin Termasuk Lagi Jalan Ketetangga Ribut Ya Allah Turunkan Rohmatmu Tetangga Ini Keliatannya Ketua Kelarga MMA Sering Sering Sekali Berantem Lihat Ada Pereman Ya Allah Orang tua Pereman Ini Ingin Anaknya Soleh Tapi Belum Dapat Petunjuk Beri Hidayah Ya Rauh Engkau Usah Direkam Engkau Usah Diposting Doa Makin Rahasia Makin Bagus Dengar Ada Yang Sakit Ya Allah Berikan Kesembuhan Bagi Saudara Kami Bagi Tetangga Itu Ya Allah Termasuk Yang Tidak Bayar Hutang Sama Kita Doa Apa Doa Baik Atau Doa Jelek Kalau Doa Jelek Kapan Bayarnya Sing Mules Dia Mules Biayanya Habis Pake Rumah Sakit Doakan Tapi Ada Yang Gak Mau Doa Ya Allah Semoga Dia Kaya Raya Rugi Gimana Kalau Dia Lebih Kaya Yang Apa Berarti Bayar Hutangnya Kita Jarang Mau Doa Baik Seakan Akan Kalau Berbuat Jelek Kita Harus Dibalas Dengan Kejelekan Jangan Doa Baik Doa Dimampukan Disolehkan Disadarkan Gak Ada Ruginya Doa Baik Doa Baik Itu Zikrullah Hadir Ketemu Atasan Di kantor Ya Allah Ampuni Dan beri Hidayah Atasan Ini Doakan Daripada Gibah Di belakang Atasan Ini Error Benar Dia Salah Ngantor Di sini Kita Doakan Semua Dipecat Dan Diijabah Diaminkan Oleh Malaika Kok jadi Sayang Dipecat Karena Doanya Jelek Doa Baik Ini Zikrullah Mau Coba Cobalah Hadirin Termasuk Lihat Saya Sekarang Ngapain Diam aja Kayak Gitu Mending Doa Ya Allah Kasian Si Aagin Ngomong Terus Dari Tadi Luruskan Luruskan Niatnya Ya Rob Bimbing Agar Lisanya Benar Dan Mampukan Mengamalkannya Dan Terima Jadi Amal Itu Menolong Sekali Mungkin Saya Lagi Tergelincir Ngomongnya Mau Salah Berkah Dari Doa Diluruskan Termasuk Mau Datang Kesini Doa Ya Allah Allahumma Inna Nasaluka Ilman Nafian Ya Rupanya Engkau Yang Maha Tahu Kajian Di Darut Wahid Ini Benar Atau Tidak Manfaat Atau Tidak Sekiranya Benar Mudahkan Kalau Tidak Manfaat Jangan Mending Doa Begitu Karena Hanya Allah Yang Paling Tahu Siapa Yang Ceramah Ini Niat Ilmunya Kelakuannya Tidak Ada Yang Tersembunyi Bagi Allah Termasuk Dulu Supaya Dipilihkan Acara Atau Tayangan Yang Manfaat Doa Doa Hadirin Gak ada Ruginya Doa Keluar Dari rumah Bismillah Tawakaltu Allallahi La Hawla Wala Quwata Illa Billah Dikatakan Kepadanya Hudita Wakufita Wawukit Ditunjuki Dicukupi Dilindungi Gara-gara Doa Udahlah Hadirin Kurangi Bicara Berbanyak Doa Dan Usahakan Rahasia Makin Rahasia Makin Bagus Doa Rahasia Itu Diaminkan Oleh Malaikat Dan Kita Didoakan Yang Sama Makanya Sebagian Ulama Kalau Sedang Sakit Itu Memperbanyak Mendoakan Yang Sakit Sakit Supaya Disembuhkan Oleh Allah Lebih Banyak Lagi Karena Tahu Malaikat Akan Mendoakan Yang Sama Wah Kalau Gitu Enggak Ikhlas Ini Yang Dicontohkan Maka Amalkan Saja Tidak Ada Ruginya Selamat Berdoa Tidak Usah Banyak Argumentasi Yang Tidak Ada Manfaatnya Doa Lebih Powerful Bapak Bapak Jangan Kebanyakan Nasehat Kepada Istri Ya Bukan Tidak Boleh Memberi Nasehat Jangan Kebanyakan Nasehat Karena Istri Sudah Tahu Modal Bapak Kurang Ngepek Aslinya Lebih Ngepek Doa Daripada Nasehat Mengerti Tidak Usah Sering Bela Diri Kalau Salah Mengaku Tobat Di Dike Dikekesek Biarin Aja Itu Sebagai Penggugur Dosa Ibu Juga Jangan Terlalu Rewel Sama Suami Jangan Nungkit Nungkit Yang Lalu Ngepek Tendang Doakan Aja Ya Udah Garisnya Harus Terjadi Maka Doakan Supaya Diampuni Allah Jelas Nah Itulah Bab Belajar Istiqomah Berzikir Di antarnya Istiqomah Berdoa Untuk Segala Keadaan Karena Kita Tidak Boleh Mempersulit Orang Lain Maka Tidak Datanya Jawab Ya Makasih Ini ada acara makan-makan Tidak Ada Ya Di tempat Sesuai dengan Kemampuan Masing-masing Oh iya Alhamdulillah Ada ladang Amal baru Mending ladang Amal Ajalah Selain doa Ini ada ladang Wakaf Jadi Di Bandung Ini ada Darutoh itu Asalnya Di Geger Kalong Nah Sekarang Sudah makin Padat Di sana Sehingga Kami Berniat Memindahkan Pesantren Putri SMP SMK Ke Eko Pesantren Satu Tapi beda Tempatnya Dengan yang Sekarang Ada Kodarullah Ada yang punya Tanah Di sana Berapa hektare Ya Ya Kita udah tuas Ya Kurang ingat Jadi Gak apa-apa Pokoknya Ini Punya Tanah Udah gitu Dijualnya Murah Sudah Begitu Bisa Dicisi Selama Lima Tahun Empat Tahun Kalau Allah Mau Tinggal Dibalikin Dan Sudah Boleh Dibangun Walaupun Belum Lunas Luar biasa Ini Kalau tidak Salah Berapa Semeternya Pak Hari Atau Kalau Pengumur Oh Gak boleh Memaksa Orang Ya Ini kali Yang Lebih Lengkap Nah Dengan Oh 750 ribu Kalau tidak salah Semeternya Jadi Dengan 50 ribu Sebulan Setahun Berapa Cik atu Diitungin Hadirin Kok cuma 600 Kemudian Saya ngitung 750 Nah Kurang lebih Seperti itulah Jadi Lebih baik Nyicil aja Tiap bulan Konsisten Nanti Nanti akan Terukur Jadi Bisa Nyecilnya Terukur Gitulah Ya Silahkan Saja Ini Pahalanya Ngalir Tiap Santri Sholat Santri Ngaji Santri Belajar Santri Wudhu Pokoknya Apapun Yang ada Di sana Ngalir Terus Sampai Kiamat Nanti Inilah Rezeki Yang Sesungguhnya Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajmain Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Tuhan Yang Maha Menata Berkahi Majlis Ini Allahumma Innan Nas'aluka Ilman Nafian Warijqon Toyiban Wa Amalan Mutakobbalan Allahumma Innan Nas'aluka Salamatan Fid Din Wa Afiatan Fil Jasad Wabarakatan Fil Rizqa Wa Ziyadatan Fil Il Allahumma Innan Nas'aluka Tahubatan Nasuhah Wa Tahubatan Qoblal Maut Wa Rahmatan Indal Maut Wa Magfiratan Ba'dal Maut Allahumma Hawin Alayna Fisa Karatil Maut Allahumma Innan Nas'aluka Husnal Khatimah Wa Na'udzubika Minsu Il Khatimah Allahumma A'ijal Islam Wal Muslimin Allahumma Mansur Ikhwanana Fi Palestine Allahumma Mansur Muslimin Awal Muslimat Fi Palestine Tolonglah Saudara-saudara Kami Ya Allah Teguhkan Imannya Sempurnakan Karuniamu Kepadanya Ya Allah Jadikan Jadikan Bukti Indahnya Iman Dan Islam Ya Allah Tolong Dari segala Kezoliman Makhlukmu Cukupi Dari segala Kekurangan Dan Keperluannya Hibur Hatinya Dari segala Kedukaan Dan Kesedihan Hujamkan Ketenangan Dari segala Kecemasan Gantikan Setiap Kehilangan Dengan Yang Lebih Baik Bebaskan Ya Allah Dari segala Penjajahan Ya Allah Hanya Engkau Yang Kuasa Atas Segala Galanya Ya Rabb Jadikan Sisa Umur Kami Ini Menjadi Ahli Zikir Padamu Allahumma Inna Al-Zikrika Wasyukrika Wahhusni Ibadatih Ya Mukallibal Kulub Thabit Kulubana Ala Dini Rabbana Latuzik Kulubana Ba'da Idhadaitana Wahab Lana Milladunkar Rahmah Innaka Antal Wahab Jangan Cabut Nikmat Iman Islam Kami Ini Ya Allah Jangan Cabut Hidayah Yang Kau Berikan Istiqomahkan Kami Sampai Husnul Khotimah Kumpulkan Kami Jadi Ahlul Jannah Rabbana Atina Fiddun Ya Hassanah Wa Fil Akhirati Hassanah Tawakina Azabanna Subakana Rabbika Rabbil Aizati Amma Yasifun Wassalamun Alal Hursalin Walhamdulillah Terima kasih Semuanya Sambil pulang Sambil Berinfak Ya Subhanakallahumma Bihamdi Ashadu Ala Ilaha Ilaha Anta Astagfiru Kawatu Builai Jangan lupa Berinfak Rezeki Dari Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.